Intro Dan kamu pelajari semuanya Setelah kamu sudah dapat lakukannya Baru kita akan tahu Apa yang akan terjadi dalam perkawinan kita Selamat siang, Fauzan Siska, hey Siska, hey Harusnya kamu punya sopan santun untuk tidak langsung masuk tanpa permisi ke mobil saya Ada apa sih? Fauzan, hari yang cerah seperti ini Kenapa muka kamu jadi betul? Udah-udah, Siska Saya gak mau kamu basah-basi Ada apa? Pasti kamu punya maksud untuk ketemu dengan saya, Tan Ayolah, Fauzan Jangan terlalu tegang kayak gitu dong Senyum dong ke saya Apalagi kalau saya beritahu kamu kabar baik Kabar baik? Kabar baik apa? Kamu tahu apa yang saya dengar dari percakapan Ruben dan Sakinah? Siska Kamu menguping pembicaraan rumah tangga orang lain? Alah, udahlah, Fauzan Kamu gak usah munafik Kamu mau dengar atau tidak? Memangnya Apa yang kamu dengar? Fauzan Kamu pasti gak akan menyangka Ternyata pernikahan Ruben dan Sakinah itu tidak sah Dari mana kamu bisa menyimpulkan hal itu, Siska? Kamu jangan sembarangan Ini bukan kesimpulan saya, Fauzan Saya dengar sendiri percakapan mereka Dan kamu tahu apa? Ruben dan Sakinah selama ini menikah dalam sebuah kebohongan Ternyata Ruben sudah menyembunyikan kehamilan Sakinah Di saat mereka menikah Bukannya itu sudah menyalahi aturan agama? Benar juga Bukankah hal itu sudah melanggar syariat agama? Astagfirullahaladzim Jadi Kamu tahu kalau saya masih punya Feby Kamu bisa menikah dengan Sakinah secepat mungkin Saya yakin Sakinah juga mengatakan hal yang sama pada Ruben Tidak lain Karena dia ingin kembali dengan kamu, Fauzan Oke, step by step Aku akan membuat Fauzan menyetujui gagasan ini Dan dengan begitu Aku akan lebih mudah untuk mendapatkan Ruben Fauzan Maaf, Bu Fauzan ketiduran Kamu kelihatannya lelah sekali ya, nak Sebaiknya kamu pulang Istirahat di rumah ya Tidak, Bu Fauzan harus tetap di sini Apa Sakinah tidak mencari kamu? Kamu kan tidak pulang-pulang, nak Terus-terusan jaga ibu di sini Malah Malah Sakinah yang menyuruh saya setiap hari menjaga ibu Betul, Bu Ibu jadi enggak sabar Ingin cepat-cepat ketemu Sakinah Pasti Sakinah tambah cantik ya, nak Ya Dari dulu Sakinah memang cantik, Bu Dia adalah wanita yang paling cantik yang saya kenal setelah ibu Subhanallah Alhamdulillah, Fauzan Akhirnya kamu berfikiran seperti itu Ya Allah Maafkan jika saya harus mengumbar kata-kata yang indah demi kebahagiaan ibu saya Walau pada kenyataannya semua itu tidak seindah yang saya katakan, Ya Allah Mami mau bicara sama kamu Shhh Ayo cepatan Eh, Ozi Kamu sudah tahu kan dari awal Kabar kamu punya baby dan rumah sakit Kenapa kamu itu sudah langsung bilang sama Mami? Kenapa, Ozi? Mami Saya hanya tidak sempat memberitahukan Mami Apa kamu bilang? Tidak sempat Dengar ya, Ozi Mami justru mencari-cari kamu Kamu itu menghilang begitu saja Kamu kemana aja, Ozi? Kemana? Atau kamu memang sengaja mengundari Mami Supaya kamu itu bisa lepas tangan dari hilangnya Feby Jawab, Ozi Jawab! Kamu sudah teboda lagi sama Feby, kan? Mam, please Jangan pojokan saya seperti ini terus, Mam Saya tidak langsung memberitahu Mami Karena saya tidak ingin Mami terpukul untuk kedua kalinya, Mam Sekarang Feby kabur dari rumah sakit ini Dia habis kukukuran, Mam Omong kosong kamu, Ozi Bilang saja Kamu sudah tidak peduli lagi sama Feby, kan? Mami tahu Kamu sudah tidak punya cinta lagi sama Feby Makanya Kamu tidak cepat-cepat bertindak Lain cerita Kalau sakitnya yang menghilang Kamu langsung peduli Ya kan? Ingat, Ozi Saat ini Feby masih menyandang status sebagai istri kamu Dia sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu Kalau kamu bersekeras Tidak mau menyari Feby Dan tidak peduli dengan keadaan Feby Mam tidak segan-segan Akan membeberkan Semua yang telah terjadi sama kamu Pada ibu kamu yang jantungan itu Mam 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 mengacam saya? Ya Saya mengacam kamu Mam Bagaimana kalau ketidakpedulian saya ini memiliki sebuah alasan? Apa maksud kamu? Ini, Mam Ini surat yang ditinggalkan Feby pada saat dia pergi dari rumah sakit Feby bukan cuma sekedar meninggalkan rumah sakit ini, Mam Tapi dia juga meninggalkan saya demi pria lain Jadi Jadi Feby lebih memilih Denny? Ya Itu dilakukan Feby dengan penuh kesadaran Jadi, Mam Untuk menyelamatkan harga diri Feby Saya membantu dia untuk lepas dari dosa persinahan Tidak mungkin Feby menikahi Denny, Mam Karena dia masih berstatus sebagai istri saya Jadi saya harus segera mencerai diri Sakinah? Sakinah? Aneh Sepatunya masih ada Baju-bajunya juga Sakinah? Astagfirullahaladzim Jangan-jangan Sakinah kabur Terima kasih telah menonton! Mas Mas menelpon saya Sakinah, Sakinah Dari mana aja sih kamu? Saya cariin Saya pikir kamu pergi Maaf, Mas Tadi Sakinah tertidur di kamar ruang tamu Loh Kenapa, Sakinah? Kamu kenapa tidur di kamar tamu? Maaf, Mas Ini belum sempat bicara sama Mas Ruben Kalau mulai malam ini Indah akan tidur di kamar tamu Dan Mas Ruben tidur di kamar Mas Ruben Kita pisah kamar Hah? Maksud kamu? Kita bisa rancang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!